Bahkan ada yang mengatakan bahwa tes DNA itu merupakan haram menurut syariat, menurut menantu. Sedangkan mertua beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan bahwa kalau ada orang-orang yang ingin mendaftarkan diri ke Robitoch, mengaku sebagai keturunan wali somo, harus ada kitab yang dijajarkan, harus ada bukti ilmiah termasuk tes DNA. Walaupun tes DNA tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menentukan nasab, paling tidak sebagai bukti kuat, bukti penguat gitu. Dengan adanya rambut, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian si menantu berfatwa bahwa itu adalah haram menurut kacamata syariat Islam gitu. Dan Bahar juga siap mau tes DNA katanya, Bahar siap mau tes DNA, tapi dengan syarat harus gali makam Rasulullah SAW untuk mengambil darah Rasulullah. Dan juga yang mengajak tes DNA untuk tes DNA juga, supaya ketahuan, ya, supaya ketahuan bahwa yang mengajak tes DNA ini bukan anak haram, bukan anak di luar nikah, kata Bahar. Sedangkan hari ini mereka mengatakan bahwa untuk menentukan nasab, tidak bisa dengan tes DNA. Karena anak haram tidak akan terdeteksi dengan tes DNA, secara biologis dia akan tersambung kepada orang tuanya, kepada orang tua laki-lakinya. Mereka bantah sendiri berargumen yang sama, bantah sendiri juga argumen yang sama. Ya, ya, kawan. Jadi membingungkan, muter-muter begitu. Ya, kayak tong setan. Namanya juga setan suatu comberan. Bahar itu, misalnya siapa yang ngajak tes DNA, Pak Rizik misalnya. Ya, kan Pak Rizik yang duluan bahas tes DNA ini. Jadi, untuk membuktikan bahwa Pak Rizik bukan anak haram harus tes DNA, kata si Bahar. Ya kan? Padahal kan nggak bisa dengan tes DNA menentukan dia anak di luar nikah atau bukan. Nah, satu. Yang kedua, Yang disuruh tes DNA ini adalah kalangan yang ngaku-ngaku selama ini koar-koar sebagai cucu nabi tapi tak ada bukti. Nah, dalam artian oknum dari klan Mbak Alawi. Kemudian dibantah oleh mereka dengan mengatakan, tes DNA itu tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk mengisbat nasab. Betul, saya setuju. Tetapi yang tidak setujunya saya, ada kata-kata di ujung. Mana tahu nanti anak haram. Kan nggak bisa disambungkan nasabnya dengan bapaknya. Kan yang diminta Mbak Alawi. Kan Mbak Alawi orang-orang suci selama ini. Nggak mungkin orang tua mereka berzina sampai melahirkan anak haram. Tolonglah argumennya, narasinya dipikirkan dulu sebelum dikeluarin ke publik. Katanya cucu nabi. Kan nggak mungkin cucu nabi. Anak haram. Ahlul bayt. Nggak mungkin, kan? Nggak mungkin. Maka harus dipahami, ya, ya, kawan. Jadi, saya punya solusi ini untuk tes DNA. Wabil khusus kepada si anak tiri saya, Bahar Smith, ya. Kenapa saya mengatakan kepada dia? Karena dia kan suruh bongkar makam nabi waktu itu. Kalau orang lain ngomong seperti itu, pasti sudah didemo sama mereka penistaan terhadap Rasulullah. Nah, tapi karena yang ngomongnya adalah setan satu comberan, ya, dilindungi oleh setan-setan dari comberan yang sama. Nah, saya punya solusi ini. Ada gerombolan Habib, entah dari mana ini, yang sudah meminum darah Rasulullah. Jadi, tolong untuk minta kepada Habib ini sedikit darah sebagai sampel. Darah Rasulullah, ya. Ini Habib, entah Dracula, saya juga nggak tahu. Karena sulit membedakan antara kampret dengan Dracula. Satu minit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umir dan Nadiq dan Isri telah meminum darah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam sebentar lagi. Sallallahu alaihi wa sallam. Satu minit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umir dan Nadiq dan Isri telah meminum darah Rasulullah. Berarti dia punya darah Rasul yang disimpan. Berabad-abad yang lalu, Rasulullah hidup, darahnya masih disimpan sampai sekarang. Entah kapan diambilnya, entah darah bekam, entah darah waktu perang, saya nggak tahu. Seharusnya si Bahar atau orang-orang ini yang nggak tahu sampelnya di mana, silahkan aja. Sama Bung Rizik sudah ada jemput, eh, rambut. Sama Bung Rizik ada rambut, sama orang ini ada darah. Darah kalau diminum, masuk ke perut. Sudah di perut, keluar lagi kan. Kecuali kalau ditransfusi. Kalau ditransfusi lain, ceritanya ya kan. Nah, ini darah. Darah segar diminum, itu akan keluar lagi. Jadi urin ataupun jadi BAB gitu ya. Jadi poops. Kalau ditransfusi baru darah mengalir ya. Solusi dari saya tinggal temui Habib Pamfir ini, atau Habib Dracula ini, untuk minta darah. Kan ada sampel darah tuh. Gampang saja. Eh, kalian-kalian sendirilah. Kita nggak ngurus yang begitu. Mentang-mentang ada riwayat yang mengatakan, ada seorang sahabat, ya, yang dimintai tolong oleh Rasulullah untuk membuang darah bekamnya, malah diminum mama beliau. Ini orang nih, oe, pingin seperti itu juga. Saya tidak tahu riwayat itu kuat apa tidak. Tetapi yang saya lihat di situ adalah kecintaannya terhadap Rasulullah, bukan odong-odong. Rasa cintanya, sehingga dia tidak membuang itu. Darah bekam. Apa ini? Saya dapat info dari kalangan muda, narasi TEJ mereka lawan dengan seratus narasi lewat berbagai medsos. Artinya, Satu konten TEJ dikanter dengan seratus konten. Dan itu jadi Sob bagi pembelaan Balawi. Sob itu apa? SOP. Standar operasional. Saya mau sejuta konten yang mereka potong, yang mereka goreng, tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Karena yang pertama, saya mengeluarkan statement di kanal YouTube resmi saya. TEJ mengatakan, Makanya tidak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada tiga hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih. Gara-gara doktrin, ada tiga hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir, Kalau itu wali Yuloh. Tidak apa-apa untuk berkusnuzon, Tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank. Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TEJ. Jadi kalau ada pernyataan yang dipotong-potong kan bisa nonton sendiri di sini. Kecuali saya tiba-tiba muncul, ngebacot, apa segala macam. Jadi bisalah digoreng. Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Terima kasih.